Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 77 tersenyum sampai akhir. Makan bersama dengan CEO perusahaan adalah sebuah kehormatan bagi Lukhu, dia kini bahkan mempunyai satu kelebihan lain ketika membual dengan rekan kerjanya ke depannya. Namun keadaan canggung ini membuatnya sedikit merasa bersalah. Setelah merasa ragu untuk beberapa saat, dia pun akhirnya duduk. Namun dia kini sudah terlihat sedikit lebih tenang dibandingkan ketika baru saja datang. Fernaldi Fang umumnya tidak akan terlalu menghiraukan pekerja kecil seperti ini, namun karena dia adalah anak dari tetangga Robert Huo dan sudah mempunyai koneksi seperti ini. Fernaldi Fang pun tidak merasa keberatan untuk berbincang sejenak dengan Lukhu. Misalnya bagaimana pekerjaannya, apakah ada yang perlu dibantu dan sejenisnya. Lukhu merasa terkejut, dia bergegas menggelengkan kepalanya dan menyatakan bahwa pihak perusahaan sangat baik. Fernaldi Fang bahkan mengira bahwa itu adalah sifatnya, dia pun tersenyum dan berkata, sepertinya kamu sedikit tertutup, ini kurang tepat, orang yang melakukan bisnis dalam bidang kita ini harus lebih mahir berbicara, memberikan perasaan yang yakin kepada orang lain, kamu tidak bisa menjadi pemalu seperti itu. Lukhu merasa malu hingga wajahnya memerah. Dari mana muncul sikapnya yang tertutup, dia hampir saja membuat Ardi ning kesal hingga membanting meja tepat 10 menit yang lalu. Namun ini adalah perkataan Fernaldi Fang, bagaimana dia mungkin berani melawannya, dia pun hanya bisa menganggukan kepalanya dan mengiakannya. Sesi makan ini memang adalah ucapan terima kasih keluarganing terhadap Lukhu. Namun akhirnya, CEO dari Fernaldi Real Estate pun kini ikut hadir, bagaimana dia mungkin masih memerlukan bantuannya. Cornelia Deng sudah berulang kali melirik Robert Huo mengenai permasalahan rumah, matanya bahkan hampir saja merasa kebas, Robert Huo sepertinya baru saja memahaminya, lalu sekaligus bertanya mengenai permasalahan komplek Hongyuan Street. Bukankah kamu ingin membeli rumah di sisi barat laut? Fernaldi Fang bertanya dengan rasa bingung, jika bukan karena desakan dari Robert Huo, dia juga tidak akan mungkin mencari tahu di Biro Perencanaan, terlebih lagi berinisiatif untuk terlebih dahulu menatap ke arah masa depan. Namun orang yang kini mendesaknya kini sudah tidak membeli rumah di sisi barat laut lagi. Robert Huo tersenyum dan berkata, jaraknya lumayan jauh dari sekolah anak, ayah dan ibu mertua sepertinya akan kurang nyaman dalam mengantar jemput anak. Mengenai sisi barat laut, kita akan membeli satu rumah saja. Betul juga, lagi pula berdasarkan kemampuanmu, uang bukanlah masalahnya. Fernaldi Fang tertawa dan berkata, bagaimana kalau begini saja, datang ke perusahaanku untuk bekerja, tidak peduli berapapun gaji yang diberikan sebelumnya, aku akan memberikan dua kali lipatnya, ditambah dengan waktu cuti satu bulan untuk berlibur. Selain itu, aku akan membeli tanah di sisi barat laut untuk mengembangkannya, aku akan menyisakan satu villa untukmu. Tidak ada penghutan biaya mulai dari proses pembangunan sampai renovasi. Bagaimana? Jason Hu dan keluarganya pun tercengang mendengarnya. Walaupun mereka tidak tahu berapa gaji Robert Huo sebelumnya, namun sekalipun hanya 7-8 ribu yuan, jika kini dilipat gandakan, maka sudah mencapai lebih dari 10 ribu yuan. Gaji adalah permasalahan sekunder. Hal yang paling penting adalah, Fernaldi Fang bahkan berencana untuk memberikan satu villa untuknya. Walaupun harga rumah di sisi barat laut tidak terlalu mahal, namun satu villa tetap saja setidaknya berharga beberapa juta yuan. Pemberian yang sangat murah hati ini tentu saja membuat orang merasa iri mendengarnya. Jason Hu dan anaknya merasa kurang nyaman, penggandaan gaji putranya saja sudah membuat mereka merasa sangat hebat. Namun Robert Huo kini sedang duduk dan hendak memberikan satu villa kepadanya begitu saja, bagaimana bisa dibandingkan? Rasa hormat Fernaldi Fang terhadap Robert Huo itu tidak hanya mengejutkan Jason Hu dan keluarganya, namun Ardi Ning dan Cornelia Deng juga ikut merasa sangat terkejut. Miliarder dengan kekayaan bersih yang mencapai satu miliar yuan itu sudah terasa seperti seorang sosok hebat yang berada di dalam cerita legenda bagi mereka. Kini, sosok hebat ini sangat tersanjung terhadap menantu mereka, ini benar-benar terasa seperti sebuah mimpi. Namun hal yang membuat semua orang di dalam ruangan itu terkejut adalah, Robert Huo kemudian tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu berkata, sepertinya tidak bisa, perusahaannya kini masih cukup bagus, masih belum ingin pindah. Gaji bulanan tiga kali lipat lebih tinggi, dua villa, ditambah dengan Mercedes S-Class sebagai tunjangan transortasinya, Fernaldi Fang meninggikan harganya lebih lagi. Robert Huo tetap saja menggelengkan kepalanya, dia tidak menginginkan uangnya, tetapi memerlukan sesuatu yang lebih pasti. Jika dibandingkan dengan keluar gaji, perusahaan properti Fernaldi Fang tentu saja masih belum pantas, tidak peduli seberapa banyak uang yang dia ajukan, Robert Huo tetap saja tidak akan pergi. Semua orang yang berada di dalam ruangan tersebut pun terdiam, otak Luke Hu bahkan mengalami gangguan ketika mendengarnya. Gaji tiga kali lipat lebih tinggi, dua villa, Mercedes bernilai jutaan yuan, dia masih saja tidak menyetujuinya, apakah dia gila? Berdasarkan cara pikirnya, dia tentu saja tidak paham mengapa Robert Huo menolak. Fernaldi Fang sebenarnya juga tidak terlalu paham, fasilitas yang dia ajukan itu tentu saja sudah sangat bagus, jika diperhitungkan kembali, sepertinya sudah mencapai puluhan juta yuan. Menghabiskan 10 juta yuan untuk mendapatkan seseorang adalah hal yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya, dia sendiri bahkan merasa terkejut mengapa dia bisa semurah hati itu. Hal yang lebih mengejutkan lagi adalah, Robert Huo ternyata menolaknya. Walaupun sudah ditolak, namun Fernaldi Fang tidak merasa marah, sebaliknya merasa semakin kagum terhadap Robert Huo. Pada umumnya, tidak peduli seberapa banyak pengetahuan yang sudah dipelajari orang lain, tidak peduli seberapa hebat keahliannya, semuanya sebenarnya hanya untuk mendapatkan uang yang banyak. Setelah mencapai tingkat tertentu, maka mereka sudah tidak terlalu mempedulikan uang lagi. Dengan kata lain, pada saat mereka merasa ingin, di mana mereka bisa mendapatkan uang yang sangat banyak kapan saja, mereka tidak akan mempedulikan segala jenis persyaratan yang kamu ajukan. Karena semua tawaran itu adalah hal-hal yang paling tidak mereka targetkan. Menurut Fernaldi Fang, Robert Huo adalah orang seperti ini. Jadi, dia pun tertawa dan berkata, Baiklah, kalau begitu aku tidak akan berbicara terlalu banyak lagi, supaya aku tidak terlihat seperti orang kaya baru yang hanya bisa menggunakan uang untuk menyogok orang. Namun jika saudara Li ingin mencari batu loncatan ke depannya, kita boleh mendiskusikannya lagi ke depannya. Jika dia bersikap sesegan ini, Robert Huo tentu saja juga akan menghargainya. Baik, kalau begitu, kita akan terlebih dahulu berterima kasih kepada Kak Fang. Fernaldi Fang duduk selama lebih kurang 10 menit, walaupun tidak terlalu lama, namun ini sebenarnya sudah memakan tidak sedikit waktu bagi seorang miliarder. Karena masih ada teman di meja sebelah yang datang untuk makan bersama, maka dia pun berpamitan setelah meminum dua gelas. Robert Huo dan Natalie Ning mengantarnya keluar. Fernaldi Fang menarik tangan Robert Huo dengan sikap ramah, lalu berbincang sejenak sebelum pergi. Ketika melihat tubuhnya yang sangat gemuk itu, Natalie Ning pun tiba-tiba tertawa. Robert Huo berpaling ke arahnya dan bertanya, Apa yang kamu tertawakan? Aku hanya merasa lucu setiap kali aku mengingat bahwa dia adalah seorang miliarder, ucap Natalie Ning. Robert Huo tertawa dan menggelengkan kepalanya. Ini mungkin adalah sebuah hal yang sulit dipercaya oleh orang biasa, jika mereka tidak merasa sangat takut, maka mereka merasa sangat optimis. Setelah kembali ke ruang VIP, keadaannya tetap saja masih sangat tenang, selain dari Gedi yang sesekali makan dan berkomentar enak atau tidak, yang lainnya terus saja terdiam. Kehadiran Fernaldi Fang benar-benar terlalu mengejutkan bagi mereka, luku yang sebelumnya bersikap sangat angkuh saja kini menjadi seorang anak yang duduk tenang. Tatapan semua orang sesekali melirik ke arah Robert Huo. Mereka memiliki banyak sekali pertanyaan yang ingin mereka ajukan, namun juga tidak berani menanyakannya. Hingga akhirnya pelayan datang menyajikan sajian lainnya, keadaan hening tersebut pun terpecahkan. Jason Huo menatap Robert Huo dengan ekspresi rumit, lalu berkata kepada Ardi Ning, Kak Ning, kamu benar-benar mendapatkan seorang menantu yang sangat hebat. Putranya yang hanya merupakan sales tingkat rendah di Fernaldi Real Estate saja sudah cukup bergensi di antara para tetangga, namun Robert Huo ternyata seakrab itu dengan CEO Fernaldi Real Estate, bahkan CEO tersebut sudah menawarkan fasilitas hebat untuknya hari ini. Apakah dia mungkin bisa membuat CEO sekagum itu tanpa ada sedikitpun kemampuan? Jason Huo ingin sekali menanyakannya, ini adalah menantu keluarganing yang sudah ditertawai oleh para tetangga selama bertahun-tahun. Apa yang kini dia lakukan hingga tiba-tiba menjadi sangat hebat. Pada umumnya, jangan ungkit mengenai menantunya sendiri, Ardi Ning selalu saja akan mengalihkan topik pembicaraannya. Namun wajahnya hari ini dipenuhi dengan senyuman, dia kemudian berkata, apa hebatnya, dia bukanlah miliardernya, dia hanya mengenalnya saja. Terlebih lagi, CEO Fang baru saja memberikan penawaran hebat untuknya tadi, namun bukankah dia sudah menolaknya. Bocah jelek ini benar-benar bodoh, bisanya dia menolak penawaran sebagus itu? Ekspresi Jason Huo pun terlihat semakin merumit, jika menantumu ini tergolong bodoh, bagaimana dengan putramu? Cacat mental? Ketika melihat ekspresi aneh dari keluarga Tuan Huo, Ardi Ning pun tersenyum. Rasa frustasinya yang sebelumnya itu kini sudah lenyap. Ketingsian Robert Huo itu membuat ayah mertuanya yang keras dalam berbicara ini akhirnya merasa sangat bersemangat. Hubungannya dengan menantunya ini umumnya tidak terlalu mendalam, jika tidak, tidak peduli bagaimanapun, dia akan berinisiatif untuk mengajak Robert Huo bersulang demi menunjukkan niat baiknya. Robert Huo sangat sensitif. Ketika menyadari bahwa Ardi Ning terus melihat ke arahnya, dia pun berinisiatif untuk mengangkat gelas alkoholnya dan berkata, Ayah, mari bersulang. Dia langsung menghabiskannya dalam satu tegukan dengan penuh rasa hormat. Ardi Ning kini akhirnya bersedia untuk mengangkat gelas alkoholnya dan meminumnya dengan perasaan sangat senang. Setelah setengah jam berlalu, acara makannya pun berakhir. Dapat dikatakan bahwa ini adalah setengah jam yang paling sulit yang pernah dialami oleh keluarga Huo, terutama bagi Luk Huo yang selalu saja merasa sangat tidak nyaman setiap kali menarik nafasnya. Orang tuanya sudah bersikap sangat hormat ketika berbicara dengan Robert Huo, lagi pula putranya kini sedang bekerja di perusahaan teman baiknya. Bak 78 kabar Luk Huo bahkan dipaksa mereka untuk mengajak Robert Huo bersulang. Benar-benar menyesakan. Untung saja, pada saat acara makannya berakhir, Luk Huo pun terlebih dahulu pergi dengan menggunakan alasan masih ada kesibukan lain di perusahaan. Sebelum melangkah pergi, dia bahkan mendengar orang tuanya berbicara kepada Robert Huo secara samar. Saung, Luk tergolong sebagai anak yang juga sudah bertumbuh di bawah pengawasan kedua orang tua Ning. Dia memanggil Natalie sebagai kakak, maka kamu adalah kakak iparnya. Mohon perhatikan dia dalam permasalahan perusahaan kedepannya. Luk Huo mengertakan giginya ketika mendengarnya, namun dia tidak memiliki pilihan lainnya. Kenyataannya memang demikian, tidak peduli dia bersedia menerimanya ataupun tidak. Selalu saja ada orang yang lebih kuat dibandingkan dirinya. Robert Huo tidak mengelak dan berkata bahwa dia sebenarnya tidak terlalu akrab dengan Fernald Fang, sebaliknya langsung mengiakannya. Lagipula, tidak akan ada yang tahu apakah dia akan benar-benar membantu Luk Huo atau tidak, namun jika dia menolaknya, Jason Huo akan merasa bahwa dia akan sengaja mempersulit dirinya. Keadaannya kemudian tidak hanya akan tidak menguntungkan dirinya, tetapi juga akan berdampak terhadap hubungan Ardining dengan tetangganya. Robert Huo tidak akan melakukan tindakan yang menghadirkan lebih banyak dampak negatif. Selanjutnya, Jason Huo dan Emily memanggil sebuah taksi, lalu memaksa keluarga Ning untuk terlebih dahulu naik. Setelah naik ke mobil, mengucapkan selamat tinggal kepada Jason Hu, lalu menutup jendela mobil, senyuman Ardining masih saja tidak dapat terhentikan. Cornelia Deng yang duduk di barisan belakang kemudian menepuk kursi barisan depan dan berkata, Sudahlah, apakah kamu masih belum selesai tersenyum? Kamu tidak melihat ekspresi Tuan Hu itu, terlebih lagi, suasana hatiku sedang sangat baik, mengapa aku tidak boleh tersenyum? Ucap Ardining. Lihat saja wajahmu yang sangat puas itu, ucap Cornelia Deng dengan perasaan tidak senang. Walaupun sikap Luk Hu itu benar-benar membuat orang merasa tidak senang, namun dia tetaplah tetangga lama mereka, dia tidak seharusnya merasa terlalu senang di atas penderitaannya. Ayah jarang sekali merasa senang, tersenyum juga berdampak baik terhadap tubuh, ucap Robert Huo. Intinya aku tidak terbiasa melihatnya seperti ini, anak masih berada di sini, dia masih saja tidak tahu menjaga harga dirinya. Cornelia Deng mendengus dan berkata, untung saja Saun ikut hadir hari ini, jika tidak, aku ingin melihat bagaimana dia bisa tersenyum. Ardining tidak mengelak, dia dapat tersenyum hingga akhir karena menantunya. Jika tidak demikian, dia mungkin saja membanting meja ketika pulang. Namun jika dipikirkan kembali, dia juga sempat merasa emosi terhadap Robert Huo beberapa kali saat sedang makan. Saat dia kini mengingatnya kembali, dia pun merasa kurang nyaman. Menyuruhnya untuk meminta maaf kepada Robert Huo adalah hal yang tidak akan mungkin terjadi. Dia juga merupakan seorang ayah mertua, bagaimana dia mungkin menunduk kepada menantunya. Dia mungkin akan bersikap sedikit lebih baik terhadap dirinya ke depannya. Mungkin karena alasan Fernaldi Fang, hal pertama yang Cornelia Deng lakukan ketika kembali ke toko buah adalah mengikuti perkataan Robert Huo untuk membeli segala jenis piring yang diperlukan untuk perasmanan buah-buahan. Sebaliknya, Robert Huo menuliskan detail dari kegiatan keberuntungan di atas papan yang dicarikan oleh Ardining. Namun pelaksanaan yang lebih mendetail tentu saja dapat dilaksanakan setelah dia selesai melakukan penyebarannya. Berdasarkan pendapat Robert Huo, penyebaran melalui WeChat menggunakan lingkaran masyarakat yang berada di antara orang-orang yang saling kenal adalah cara yang paling efisien. Orang yang menyebarkan dan mendapatkan 5 likes akan mendapatkan 1 kesempatan untuk lotre, 10 likes mendapatkan 2 kesempatan dan berlaku kelipatannya. Lagipula, tidak peduli berapa banyak kesempatan yang dimiliki oleh 1 orang, keberuntungan tersebut hanya akan diberikan kepada 1 orang setiap harinya. Dia tidak perlu menghabiskan biaya iklan apapun dan bisa langsung mendapatkan hasil yang cukup baik. Selain itu, Robert Huo juga bersiap-siap untuk memposting iklannya di beberapa forum lokal yang populer. Dia yakin hasilnya akan dia dapatkan dalam waktu beberapa hari saja. Setelah melakukan semuanya, langit pun sudah gelap. Sambil mempertimbangkan Gabby yang harus bersekolah besok, mereka bertiga pun pergi meninggalkan toko buah. Robert Huo sendiri merasa sangat puas terhadap pencapaiannya hari ini. Hal lainnya itu tidak penting. Hal yang paling penting adalah hubungannya dengan Ardining dan Cornelia Deng sudah semakin membaik. Pada saat pergi, Ardining tidak menyapa terlalu ramah, namun dia akhirnya berusaha untuk menyuruhnya berhati-hati di jalan, di bawah paksaan Cornelia Deng. Satu peringatan sederhana seperti ini sudah menunjukkan bahwa hubungan Robert Huo dengan keluarga ini menjadi setingkat lebih baik lagi. Natalie Ning juga ikut merasa sangat senang terhadap sikap ayah dan ibunya yang semakin membaik. Dia adalah seorang anak putri, juga seorang istri, jadi dia tentu saja berharap bahwa orang-orang yang paling akrab dekatnya dapat berbaur secara harmonis. Sikap Robert Huo ini benar-benar tidak mengecewakannya. Waktu tiga hari lagi-lagi berlalu begitu saja. Pada malam hari Rabu, Robert Huo baru saja pulang ke rumah, Gibby pun langsung bergegas berlari menghampirinya. Gadis kecil itu menurunkan kepalanya dan berbicara dengan nada yang sangat tidak senang, Ayah, Stella tidak datang bersekolah kemarin dan hari ini. Oh, apakah dia sakit? Tanya Robert Huo. Natalie Ning yang sedang duduk di depan hadapan meja komputer itu pun meletakkan mouse-nya dan berkata, Dengar-dengar tidak ada orang yang menjemput anaknya karena harus menjalani proses pengadilan, jadi dia meminta izin libur beberapa hari. Proses pengadilan? Robert Huo merasa sedikit tercengang, berdasarkan sifat Freyagu, dia seharusnya tidak akan melukai orang lain dengan semudah itu, apakah dia mungkin dipersulit oleh orang lain. Ini termasuk sebuah kemungkinan, karena sifatnya sendiri tergolong sebagai sifat yang lebih lunak. Jika bertemu dengan masalah, dia akan berusaha untuk tidak memperhitungkannya jika memang mungkin dilakukan. Ada beberapa orang yang memang senang menggertak orang dengan sifat seperti ini. Natalie Ning menghela nafasnya dan menjawab, Gabby memaksaku untuk pergi ke rumah Stella dan menanyakan keadaannya, ketika aku pergi, kedua ibu dan anak itu sedang tidak ada di rumah. Aku mencoba untuk bertanya kepada tetangganya, sepertinya kakek dan neneknya datang untuk merebut hak milik rumah tersebut, bahkan langsung menyampaikan laporan ke pengadilan tanpa sedikitpun sapaan. Ayah, apakah ini artinya Stella sudah tidak mempunyai tempat tinggal lagi? Gabby menarik tangan Robert Huo dan bertanya dengan ekspresi khawatir. Ayah juga tidak tahu, jawab Robert Huo. Dia tidak tahu apakah rumah yang ditempati oleh Freyagu itu adalah rumah yang menjadi miliknya sendiri, atau menjadi aset yang tergolong sebagai aset bersama dalam pernikahannya. Jika memang aset bersama dan suaminya tidak membuat surat wasiat sebelum kecelakaannya terjadi, maka kakek dan neneknya menjadi pewaris pertama, yang juga mempunyai hak untuk mewarisinya. Orang biasa umumnya tidak mempunyai kebiasaan untuk membuat surat wasiat. Mereka selalu saja merasa bahwa hal-hal kecil seperti itu akan selesai setelah diserahkan kepada istri dan anaknya setelah mati. Mereka selalu saja tidak memperhatikan bahwa orang tua mereka sebenarnya adalah salah satu pewarisnya. Jika Freyagu benar-benar hanya mempunyai satu aset pernikahan ini saja, maka dia juga hanya memiliki hak sebesar lebih kurang 80 persen. Ini bahkan sudah tergolong bagian dari putrinya, Stella Yu. 6 hingga 17 persen yang tersisa itu menjadi milik ayah dan ibu dari pihak suami. Robert Huo menggelengkan kepalanya, dia merasa menyesal untuk nasib kedua ibu dan anak ini. Kehilangan suaminya di umur yang muda sudah sangat menyedihkan, kini kakek dan neneknya bahkan merebut rumahnya. Benar-benar sudah cukup sial. Setelah bersujud, Robert Huo mengelus kepala Gabby dan berkata, tenang saja, kamu mungkin saja sudah akan melihat Stella bersekolah besok. Benarkah? Namun ada beberapa nenek yang mengatakan bahwa keluarga mereka mungkin saja sudah tidak akan bisa makan lagi. Benar-benar kasihan sekali, ucap Gabby dengan ekspresi bersedih. Robert Huo tercengang dan menatap ke arah Natalie Ning. Natalie Ning kemudian merasa tak berdaya dan berkata, itu adalah kata-kata beberapa tetangga di sana, aku juga tidak tahu terlalu jelas mengenai detail dari kondisinya. Sebagai wali dari temannya, dia berinisiatif untuk menanyakannya sejenak saja sudah tergolong sebagai tindakan yang sangat baik. Jika diganti dengan orang lain, mereka mungkin benar-benar malas mengurusi permasalahan seperti ini. Permasalahan keluarganya sendiri saja sudah cukup banyak, bagaimana mereka bisa mempunyai waktu untuk mengurusi keadaan orang lain. Natalie Ning sebenarnya tidak terlalu ingin mengatakan semua ini, lagi pula ini juga merupakan permasalahan keluarga orang lain, bertanya terlalu banyak juga kurang baik. Dia berpaling dan berkata, Oh iya, aku sudah membuat janji temu dengan psikolog yang sebelumnya ku ceritakan kepadamu pada akhir pekan ini, kita akan mengantar Gidi untuk bermain sehari di tempat ayah dan ibu, lalu aku akan pergi bersama denganmu. Akhir pekan? Robert Hua menghitung waktunya sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Sepertinya tidak bisa, Nova Ji dan aku harus pergi menghadiri konferensi perwakilan Dewan Perdagangan Provinsi pada hari Sabtu nanti, sepertinya aku paling cepat akan pulang pada hari Senin atau Selasa. Apakah perlu selama itu? Natalie Ning berusaha keras untuk tidak menunjukkan ekspresinya yang kecewa, lagi pula karir seharusnya terletak di posisi pertama bagi para pria. Suaminya baru saja naik jabatan menjadi asisten IM, dia memang seharusnya lebih banyak menunjukkan kemampuannya, seorang istri yang baik juga tidak seharusnya menjadi batu sandungan dalam karir suaminya. Kalau begitu, aku akan membuat janji temu yang baru dengannya, ucap Natalie Ning. Robert Hua tidak berkomentar, menurutnya, pergi ke psikolog ataupun tidak itu tidak jauh berbeda, dia tahu lebih jelas mengenai tubuhnya sendiri dibandingkan dokter. Jika dia bisa menunda hal ini sehari, maka dia tetap akan menundanya sehari. Ketika hari Jumat tiba, wajah kecil Gabby terlihat lebih murung lagi, karena Stella Yu masih saja belum datang bersekolah sampai hari ini. Di bawah permintaannya yang gigih, Natalie Ning pun pergi sekali lagi ke rumah Freyagu untuk menanyakannya, lalu mendapati bahwa Freyagu kalah dalam gugatan. Pengadilan memutuskan, berdasarkan hukum waris, kakek dan nenek berhak mendapatkan hak waris sebesar 16,6 persen atas rumahnya. Jika Freyagu menginginkan rumahnya, maka dia harus menambahkan 16,6 persen ini dalam bentuk uang tunai, berdasarkan harga pasarannya. Harga pasarannya kini lebih kurang adalah 110 ribu yuan. Selain itu, semua uang yang dimiliki di keluarga juga menjadi biaya kompensasi bagi korban kecelakaan mobil. Dia juga selalu mendukung kehidupan empat orang tua, bagaimana dia mungkin bisa mempunyai simpanan. Karena tidak ada uang, kakek dan neneknya pun langsung membawa orang datang untuk mengusirnya secara paksa, dengar-dengar, semua barang pribadinya pun dilempar hingga memenuhi jalanan pada hari itu. Tidak ada orang yang tahu jelas kemana mereka pindah.